Dalam perjalanan sejarah Nusantara, nama kediri tak bisa dipisahkan dari toko yang sangat terkenal dan melegenda yakni Prabu Jayabaya Jayabaya adalah toko yang melahirkan kitab ramalan yang hingga kini masih dianggap memiliki tuah dan dipercaya masih berlaku yakni Jangka Jayabala Salah satu ramalan Jayabaya yang paling tersohor adalah soal para pemimpin negeri ini Ramalan Jayabaya menyebut bahwa pemimpin Indonesia yang berarti presiden adalah Noto Nogoro Banyak yang percaya dan meyakini dengan ramalan Jayabaya tersebut Hal ini karena pemimpin di negeri ini sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Jayabaya yakni Noto Nogoro Namun selain Noto Nogoro, Raja Kediri ini juga memiliki beberapa ramalan lainnya Ramalan itu pun diyakini dan benar-benar terjadi hingga kini Berikut adalah ramalan-ramalan Jangka Jayabaya yang sudah terbukti terjadi di tanah air Indonesia Jawa akan terpecah-pecah Dalam penelitian yang dilakukan oleh Prof. Arsio Santos PHD dalam bukunya Atlantis The Lost Continent Finole Fall disebutkan Atlantis adalah negeri tropis yang berlimpah mineral dan kekayaan hayati Namun segala kemewahan itu lenyap tersapu bencana mengaha besar yang memisahkan Jawa dari Sumatera Menenggalamkan lebih dari separuh wilayah Nusantara Kejadian itu diperkirakan pada 11.600 tahun yang lalu Apa yang diteliti oleh Arsio tersebut menurut ahli sejarah Kediri Kituwu sebenarnya sudah dijelaskan dalam Kitab Jayabaya Itu masuk dalam priodesasi zaman besar kedua yang disebut dalam Jangka Jayabaya adalah zaman kalijaga Artinya zaman tumbuhan Di Jawa yang saat itu masih menyatu dengan pulau-pulau lainnya Mengalami perubahan yakni terpecah menjadi pulau-pulau kecil Kata Kituwu saat berbicara dengan Molotov TV Pulau Jawa sering terjadi banjir Ramalan Jayabaya ini benar-benar terjadi parah di pulau Jawa hingga saat ini Raja Jayabaya sudah memprediksi sejak dulu bahwa pulau Jawa akan banyak digenangi banjir Zaman itu disebut oleh zaman kalatirto Zaman kalatirto atau zaman air Di Jawa sering terjadi banjir karena Sang Yang Raja Kano yang bertahta di negara Purwocarito Sering menata batu besar untuk membendung kali dan bengawan Ini dihitung mulai tahun 301 sampai 400 tahun surya Atau mulai tahun 310 sampai 412 tahun jandra Tren orang mencari pesugihan Selain memprediksi munculnya teknologi seperti sekarang ini Dalam kitab Jangka Jayabaya banyak juga mengatakan akan maraknya fenomena orang-orang Tergila-gila dengan pesugihan karena malas untuk bekerja dan mencari uang Perlambangan tersebut Akehuang nyambut gawe api-api pada kerasa isin Luih utama ngapusi Wejah nyambut gawe kepengen kepenak Ngumbar nafsu angkara murka Ngendekekek durake Atau banyak orang yang bekerja baik-baik merasa malu Lebih utama baiknya menipu Banyak yang malas bekerja tapi cepat pengen kaya Mencari pesugihan Dan banyak gula orang yang mengumbar nafsu angkara murka Dan memperbesar hilangnya pasar pagi Menurut Ki Tuwu Dalam kitab Jangka Jayabaya banyak mengeluarkan sindiran Untuk kehidupan di masa mendatang seperti sekarang Jayabaya bisa memprediksi pasar rakyat yang biasanya ramai di pagi hari Kini sudah tak bisa didengar lagi dalam radius 5 km Beberapa sindiran antara lain Membesuknya anak kereta melaku tanpa jalan Tanah Jawa kalungan usik Perahu meluku indur awang-awang Kali ilang ku denge pasar ilang ku mandange Giku tanda Nyentekne jaman joyowoyo Wis cedak Kalau diterjemahkan Besok kalau sudah ada kereta berjalan tanpa kuda Tanah Jawa berkalung bersih Artinya adanya kereta api Perahu berjalan di atas angkasa Artinya terciptanya pesawat terbang Sungai hilang kandung Artinya kehilangan sumber air Dan itu sudah terbukti di zaman sekarang ini Termasuk pasar hilang yang dikumendangkan oleh Jayabaya Di mana zaman dahulu pasar pagi Seperti suara lebah Karena suara pedagang dan pembeli bisa terdengar di radius 5 km Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!